Intro Sahabat Yaakobis yang terkasih Injil pada hari ini berbicara tentang seseorang yang kerasukan roh jahat Seseorang yang kerasukan roh jahat ini berjumpa dengan Yesus Dia sujud menyembah karena dia tahu siapakah Yesus itu Dengan jelas seorang yang kerasukan roh jahat itu berkata Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Roh jahat itu mengetahui bahwa dia adalah Yesus yang adalah anak Allah yang maha tinggi Roh jahat itu takluk kepada dia, dia sujud menyembah Ini mau menandakan kepada kita bahwa roh jahat takut kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sahabat Yaakobis yang terkasih Dalam hidup kita sekarang Tanpa sadar kita juga kerap dirasuki oleh roh-roh jahat Apakah itu? Contohnya Sikap sombong Kepencian Iri hati Orang yang mempunyai sikap-sikap demikian adalah orang-orang yang juga sedang kerasukan roh jahat Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mereka ini benar-benar kerasukan Ketika orang-orang yang sedang kerasukan roh jahat Semakin menjauhkan dirinya dari Tuhan sendiri Dia akan merasakan betapa hidupnya semakin hampa Hidupnya semakin lama, semakin menjauh dari Tuhan Dan pada saat itulah dia tidak diterima oleh sesamanya Maka sahabat Yaakobis yang terkasih Begitu mudahnya kita menjauh dari Allah sendiri Kita menjauh dari Tuhan sendiri Kita kerap tidak sadar bahwa saat kita menjauh dari Tuhan Roh jahat itu sedang berkuasa dalam diri kita Oleh karena itu sahabat Yaakobis yang terkasih Perlu bagi kita untuk menyadari ini Dan apa yang harus kita lakukan Pada saat kita merasakan kuasa roh jahat sedang berada dalam hidup kita Pada saat itulah kita harus memberanikan diri Memohon kepada Yesus Supaya ia datang mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam hidup kita Dengan rendah hati kita mau datang kepada Yesus Untuk memohon rahmat kepadanya Agar Yesus sendiri mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam hidup kita Agar kita pun di dalam hidup keseharian memiliki sikap yang kemudian Mampu menunjukkan kasih Allah sendiri Ketika roh-roh jahat itu sudah tidak ada dalam hidup kita Maka pastilah kita bisa menjadi orang yang rendah hati Orang yang memiliki kasih kepada sesama Sahabat Yaakobis yang terkasih Pada akhirnya kita semua diajak Untuk senantiasa menyertakan Yesus di dalam hidup kita Agar hidup kita senantiasa peroleh kasihnya Hidup kita senantiasa dijauhkan dari roh-roh jahat Kiranya Sabda Tuhan pada hari ini Mengingatkan, menguatkan iman kita Bahwa melalui Yesus Hanya dengan Yesus Kita akan senantiasa peroleh rahmatnya Berkat Tuhan menyertai kita semua Amin Terima kasih